Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan pertama kali ini kita akan mengenal lebih lanjut apa sih itu manajemen strategik yaitu sifat-sifat manajemen strategik Nah pada pertemuan pertama kali ini kita mulai dengan membahas mengenai apa sih itu manajemen strategik yaitu seni dan sains yang dimana digunakan untuk memformulasi atau menyusun kemudian mengimplementasi dan mengevaluasi lintas-lintas fungsional dalam organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri Nah manajemen strategik ini kan berfokus pada pengintegrasian lintas fungsional yaitu antara manajemen operasi, manajemen keuangan, manajemen produksi, operasional, akutansi, research and development, pemasaran dan lain sebagainya Nah tujuan dari manajemen strategik itu sendiri adalah untuk menemukan dan menciptakan peluang baru yang berbeda untuk kemudian hari Yang kedua adalah perencanaan jangka panjang untuk mengoptimalisasi tren esok berdasarkan tren saat ini Jadi kita akan memproyeksikan tren yang akan datang berdasarkan tren yang saat ini Nah rencana strategik ini esensinya itu adalah kayak rencana permainan gitu Jadi misalnya kayak di permainan sepak bola Nah untuk sebuah tim itu bisa memenangkan suatu pertandingan maka pelatihnya itu akan menyusun strategi di mana dia akan menempatkan siapa-siapa saja yang berada di lini depan, lini tengah atau lini belakang Jadi bisa dianggap seperti itu Jadi dari sebuah organisasi itu tentunya akan memiliki strategi yang akan ditetapkan oleh manajemen puncak dan akan dilaksanakan oleh anggota-anggotanya untuk mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri Nah ada beberapa tahapan dari manajemen strategi itu yaitu adanya formulasi atau menyusun dari strategi-strategi itu sendiri Kemudian kita akan mengimplementasi atau melaksanakan strategi itu dan kemudian terakhir kita akan mengevaluasi Kita akan bahas lebih lanjut Nah dari formulasi strategi ini Yang pertama kita akan menyusun visi-misi Kita kemudian mengidentifikasikan opportunity dan treat dari eksternal atau dari lingkungan luar Kemudian menentukan kelemahan dan kelebihan dari lingkungan dari organisasi itu sendiri Kemudian menciptakan tujuan, baik tujuan jangka panjang, jangka pendek maupun jangka menengah Kalau disini berdasarkan jangka pendek itu strategi yang kurang dari satu tahun Atau kalau untuk jangka panjang biasanya lebih dari tiga tahun Sedangkan jangka menengah diantara itu satu sampai tiga tahun Kemudian adanya kita memilih mendefinisikan alternatif-alternatif strategi Dan kita akan memilih strategi mana sih yang akan digunakan Jadi pada tahap formulasi strategi ini Penyusun strategi ini harus memutuskan di mana sih strategi yang paling alternatif Yang mana akan menguntungkan perusahaan karena tentunya perusahaan itu memiliki sumber daya yang terbatas Jadi kita harus mengoptimalkan apa yang kita miliki untuk mencapai tujuan yang lebih besar Nah yang kedua adalah implementasi strategi Itu bisa dilihat dari pengembangan budaya supportive strategi Jadi pemimpin itu berusaha untuk agar bawahnya itu atau anggotanya itu mendukung dari strategi yang mereka buat Jadi diarahkan karyawan itu diarahkan untuk mensupport dari strategi-strategi itu Agar tujuan organisasi dapat tercapai Kemudian adanya penciptaan struktur organisasi yang efektif Nah disini harus dipertimbangkan yaitu karena jika birokrasi itu berbelit-belit Maka pelayanan atau tujuan organisasi juga akan lama tercapai Misalnya ketika organisasi menetapkan strategi bagaimana dia memperoleh melayani atau melayani konsumen Nah ketika konsumen mengalami kendala Mereka harus melakukan keluhan terus kemudian dari karyawan terus supervisor Melalui tingkat-tingkat struktur organisasi tersebut Maka konsumen kayak ah kok lama banget sih berbelit-belit Maka nggak akan selesai-selesai urusan dia sama keluhan dia Maka ini diperlukan dari penciptaan struktur organisasi yang efektif Yang ketiga adalah pengarahan kembali setiap fungsional organisasi Karena dalam menurumuskan strategi tentunya dari lini-lini pemasaran, SDM, operasional, keuangan itu tentu akan berbeda Maka menyesuaikan dari strategi pusat Misalnya ketika pusat menentukan strategi Kita harus mencapai target sekian dari tahun ini Dari tahun kemarin untuk beberapa tahun ke depan harus terjadi peningkatan Nah dari manajemen pemasaran tentunya kita harus menyesuaikan lagi Bagaimana sih nanti pemasaran kita tentang produknya Terus kemudian SDM-nya Wah kurang nggak ya nanti SDM-ku untuk menciptakan produk yang sesuai dari target dari strategi pusat itu Dan selanjutnya adanya evaluasi strategi Itu meninjau faktor eksternal dan internal Jadi kita harus lihat kembali kekuatan kita dan kelemahan kita Apakah sudah kita hadapi dengan baik atau nggak Kemudian mengukur kinerja Kinerja dari strategi yang sudah kita tetapkan itu sudah sesuai karyawannya atau nggak Jadi karyawan sudah melaksanakan strategi dengan baik atau nggak Kemudian adanya mengambil tindakan korektif Jadi di sini tahap ini manajer itu harus mengetahui ketika strategi tertentu tidak berjalan dengan semestinya Maka perlunya adanya evaluasi untuk mengetahui penyebab-penyebab dari kegagalan strategi itu Nah selanjutnya kita ketahui adalah istilah-istilah penting dalam manajemen strategi Yang pertama adanya keunggulan bersaing Yaitu sesuatu yang dimiliki organisasi dibandingkan organisasi lain Jadi misalnya nih organisasi A, perusahaan A, dan perusahaan B Mereka sama-sama bergerak di industri yang sama Perusahaan A ini memiliki keunggulan bersaing yaitu dengan harga yang murah Nah untuk perusahaan B dia memiliki keunggulan dari SDM yang lebih bagus Jadi dia bisa merangkap beberapa tugas atau job desk Jadi mereka akan menghemat biaya pengeluaran dari SDM itu sendiri Nah dari keunggulan bersaing ini normalnya si organisasi itu akan bertahan cuma beberapa periode Karena mungkin pesaing kita yang bergerak di industri yang sama akan meniru atau mengintimidasi dari keunggulan kita Oleh karena itu diperlukan adanya keunggulan bersaing berkelanjutan Dimana keunggulan bersaing yang mampu untuk beradaptasi terhadap perubahan trend eksternal dan kemampuan internal Kedua yaitu memformulasi atau mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi yang digunakan Jadi kita evaluasi lagi strategi yang lalu apakah sudah cocok sih sama saat ini atau saat depan Yang kedua adalah para penyusun strategi yaitu orang-orang yang paling bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan dari suatu organisasi itu Nah para penyusun ini membantu organisasi memperoleh, menganalisa dan mengolah informasi Jadi para penyusun strategi ini tentunya karena terdiri dari beberapa orang maka mereka memiliki perilakun, nilai-nilai, etika Terus kemudian cara pandang dia mengambil resiko, cara pandang dia menghadapi lingkungan sosial tentunya akan berbeda-beda Maka ini pengambil keputusan atau manajemen puncak harus benar-benar memperhatikan karakter-karakter para penyusun strategi ini Sehingga akan diperoleh strategi yang benar-benar cocok untuk bisnisnya Kemudian adanya pernyataan visi dan misi Nah hal ini itu menjelaskan nilai dan prioritas dari organisasi Nah pernyataan visi dan misi ini akan menentukan arah di masa yang akan datang dari organisasi itu sendiri Ketika kita sudah menerapkan visi dan misi tentu kita akan melaksanakan visi dan misi tersebut berjalan dengan semestinya Dan adanya ancaman dan kesempatan atau treat dan opportunity Nah dari ini biasanya dari lingkungan eksternal Karena contohnya yaitu dari sisi ekonomi, sosial budaya, demografi, lingkungan, politik, hukum dan lain sebagainya Nah pada tahap ini organisasi itu perlu memperformulasi atau menyusun strategi Dalam mengambil keuntungan eksternal Dan menghindari ancaman yang akan merugikan dari perusahaan atau organisasi itu Nah misalnya harga komoditas atau harga bahan baku dari bahan produksi itu meningkat Nah itu bisa menjadi ancaman kita Nah bagaimana kita meminimalisir ancaman tersebut dan mengubahnya menjadi opportunity yang akan menguntungkan kita Kemudian adanya kekuatan dan kelemahan atau strength and weakness Yaitu dimana kita akan mengidentifikasi faktor-faktor internal yaitu kelemahan kita Kemudian kita punya apa saja dari organisasi Maka akan menimbulkan semakin efektif strategi yang akan diformulasikan untuk mencapai tujuan organisasi Karena kita sudah tahu alokasi-alokasi mana sih yang akan membutuhkan Apa namanya Membutuhkan dari Semakin spesifik kita mengidentifikasi faktor internal Maka semakin kita efektif mengalokasikan keunggulan-keunggulan kita Mengalokasikan sumber daya kita ditaruh di mana saja nanti untuk mencapai tujuan organisasi Nah yang selanjutnya adalah tujuan jangka panjang Hal ini Hasil ini merupakan Apa sih yang harus dicapai dari organisasi itu Untuk mengejar visi dan misinya Ada tujuan jangka panjang berarti adanya tujuan tahunan Jadi tujuan tahunan ini merupakan seperti anak tangga Jadi anak tangga untuk mencapai lantai selanjutnya Lantai selanjutnya itu yaitu tujuan jangka panjang Sedangkan tujuan jangka pendeknya itu anak tangga yang harus kita titik untuk mencapai lantai selanjutnya Yang selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan strategi Yaitu apa saja sih yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan Yaitu biasanya dilakukan dengan adanya tindakan-tindakan yang membutuhkan keputusan dari manajemen puncak Kemudian adanya yang terakhir adanya kebijakan Yaitu alat untuk mencapai dari tujuan tahunan itu sendiri Jadi kebijakan itu mencakup dari pedoman, aturan-aturan, prosedur yang dibuat agar untuk mendukung dari tujuan organisasi Jadi kebijakan itu memungkinkan adanya koordinasi dan konsistensi dari orang-orang di dalam organisasi Jadi mereka membutuhkan penerapan, komitmen dari anggota organisasi agar bisa diterapkan Selanjutnya kita akan membahas dari manajemen, manfaat dari manajemen strategi itu sendiri Dari sisi finansial maupun sisi non-finansial Nah dari sisi finansial itu bisa dari peningkatan dalam hal penjualan, peningkatan keuntungan dan peningkatan produktivitas Karena kita sudah tahu selanjutnya beberapa tahun lagi kita sudah punya strategi yang sudah punya rencana masa depan Jadi kita bisa memaksimalkan kemampuan kita untuk mencapai keuntungan yang berlebih Yang selanjutnya adalah manfaat non-finansial Itu meningkatkan kesadaran atas ancaman eksternal Jadi kita lebih aware akan ancaman-ancaman yang mungkin datang ke tujuan kita, ke organisasi kita Apakah ancaman tersebut akan mengganggu keberlangsungan atau tidak Kemudian meningkatkan kemampuan masalah dari organisasi Jadi ketika kita sudah punya strategi, kita sudah bisa menetapkan, memprediksi masalah-masalah apa sih yang akan timbul ketika kita melaksanakan strategi tersebut Jadi kita sudah bisa melakukan pencegahan-pencegahan seperti itu Ataupun memberikan solusi dari masalah itu Kemudian adanya memberikan keterlaturan atau kedisiplinan organisasi Karena dengan menetapkan strategi, kita tentu akan menetapkan kebijakan juga Nah kebijakan ini akan memberikan aturan dari anggota-anggota organisasi itu Sehingga anggota organisasi dituntut untuk mengikuti aturan tersebut Kemudian adanya mendorong sikap yang menyenangkan terhadap perubahan Jadi karena manajemen strategi itu berubah Kita harus mendorong respon dari organisasi, respon dari anggota organisasi yang positif Agar mau berubah karena kita tidak mungkin saja stuck di titik A Kita harus berubah di titik B, titik C Maka kita harus perlu sikap yang positif Kemudian adanya meminimalisir efek buruk dari kondisi perubahan Jadi disini manajemen strategi itu menjadikan organisasi itu lebih proaktif Daripada reaktif dalam membentuk masa depannya Jadi kita lebih ke Mengambil langkah-langkah untuk selanjutnya Daripada cuma ngerespon saja Oh ada perubahan, oh yaudahlah gitu Kita akan tentunya kalau ada perubahan Ya kita lakukan lagi, susun strategi lagi Enaknya gimana gitu Nah apa yang terjadi ketika tidak adanya perencanaan strategis Yaitu yang pertama adanya kurang pengetahuan dalam Atau pengalaman dalam perencanaan strategis Karena memang pada tidak ada pelatihan dari perencanaan itu sendiri Dan struktur penghargaan yang buruk Nah ketika seorang karyawan itu berhasil Maka dia cuma dapat ucapan terima kasih misalnya Jadi tidak akan ada reward lebih Sehingga karyawan kok males Jadi males untuk berhasil lagi Tidak ada semangat untuk mencapai keberhasilannya lagi Sementara ketika gagal mereka akan dihukum Dikasih sanksi Kan itu kan sepertinya tidak adil gitu Jadi ketika karyawan berhasil Maka kita harus kasih reward yang bagus Ketika mereka gagal Maka kita akan kasih hukuman Jadi adil Yang ketiga adanya kepentingan pribadi Ketika kita sudah telah nyaman Sama kebijakan ini Dan dirasa sudah efektif Maka kok kita nanti jadi males Untuk menyusun strategi yang baru Yang merespon perubahan Hal itu bisa menjadikan ancaman Dari organisasi itu sendiri Selanjutnya yaitu Adanya terlalu percaya diri Jadi anggap saja Kita semakin banyak pengalaman Maka semakin kita meremehkan Masalah-masalah Jadi hal tersebut bisa membawa Kekacauan atau kehancuran dari organisasi Karena Ah masalah kayak gini udah biasa Biarin aja lah gitu Maka akan lama-lama akan Mengalami kehancuran dari organisasi itu sendiri Yang terakhir Yang selanjutnya adalah Kecurigaan Adanya kecurigaan Karena mungkin karyawan Tidak akan percaya lagi Pada keputusan manajemen Yang terakhir Adanya pengalaman buruk Pengalaman buruk masa lalu Itu perencana yang terlalu panjang Rumit dan tidak praktis Dan tidak fleksibel Hal itu akan membawa Anggota organisasi itu Males untuk menerapkan Strategi yang baru Nah dari pertemuan ini Kita ambil kesimpulan bahwa Semua organisasi wajib memiliki strategi Bukan hanya organisasi Namun individu itu sendiri juga Wajib memiliki strategi Apabila ingin mencapai tujuannya Misalnya ketika mahasiswa ingin mencapai nilai IP4 Maka strategi apa sih yang harus digunakan Untuk mencapai IP4 tersebut Kita harus mengikuti organisasi Terus kemudian kita harus belajar dengan kelompok Kita harus belajar secara individu Dan lain sebagainya Nah ketika orang yang merencanakan di awal Itu mereka akan lebih tahu Bagaimana mengambil langkah-langkah selanjutnya Dibandingkan mereka yang tidak menerapkan Tujuan di awal Jadi ketika tujuan mereka berjalan sesuai semestinya Itu sepertinya tidak baik Jadi kita harus menerapkan tujuan Baru kita menerapkan langkah-langkah Bukan kita melangkah dulu Baru menerapkan tujuan Seperti itu Sekian pertemuan kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!